Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Selam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Jumat tanggal 15 Juli 2022 Pada Pesta Wajib Santo Bonaventura Uskup dan Pujangka Gereja Ayat temas pilihan kita pada hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 8 Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Cerita dalam Injil hari ini adalah tentang kritikan tajam Yang diarahkan oleh orang-orang farisi kepada Yesus Karena para muridnya pada hari sabat memetik bulir-bulir gandum di ladang Dan memakannya lantaran karena mereka lapar Yesus balik bertanya kepada mereka Apakah mereka belum pernah membaca Bahwa Raja Daud dulu pada hari sabat Masuk ke rumah ibadat untuk mengambil roti persembahan Dan diberikan kepada para prajuritnya yang sedang lapar Dan pelanggaran-pelanggaran para imam Karena mereka bekerja ekstra pada hari sabat Namun tidak dianggap bersalah Yesus tidak hendak mencoba untuk mengatakan bahwa Ia benar Tetapi hanya mau menunjukkan kepada mereka Pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi Orang-orang itu membayangkan Allah itu Seperti hakim Yang menerapkan hukum-hukum Musa dan Taurat Secara ketat dan kaku Tetapi Yesus hendak menunjukkan bahwa Kasih adalah hukum di atas semua hukum Maka untuk menekankan bahwa belas kasihan Lebih utama dibandingkan dengan persembahan Yesus mengutip ayat kitab Nabi Yesaya Seperti ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Belas kasihan lebih penting daripada Seremoni-seremoni ibadat apapun Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Terima kasih telah menonton!